Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Dhani tentunya masih di channel ya hekey hari ini saya sedang ada di kudus dan saya jauh-jauh ke kudus dimana di jongkal ini bukan di kudus lah itu sih suatu kudus jadi ini bukan kudus bukan randu dongkal tapi soto kudus ah gimana sih maksudnya gak ngerti yaudahlah terserah kamu aja yuk saya yang laras ngalah pokoknya kita mau makan soto kudus yang di randu dongkal yang istimewanya dari soto kudus itu apa mas garang asem garang asem garang asem itu apa makanananya ya yang paling ini sih garang asem yang paling rekomend oh rekomendasi ya garang asem bukan soto kudusnya malah sama oh sama soto kudusnya cuman yang paling cepetan cuman yang jadi ikon disini soto kudusnya ya iya soto kudusnya ya tadi saya kira ini di kudus ternyata ini di randu dongkal ya mas jadi saya salah temen temen ternyata ini di randu dongkal dan buat temen temen yang nanti pengen nyoba soto kudus temen temen bisa datang aja ke randu dongkal ya mas ya oke mas waktu udah lama kerja disini baru baru ini sejak pindah nih ah dari sekarang juga sama soto kudus enggak kalau satu kudusnya di tangerang kalau ini mah sekarang punya sangat yang punya ini oh beda ini kopi sama itu beda oh ini kopi apa mas kopi kangan oh ini kopi kangan temen temen tapi itu satu langsung sama soto kudus tapi masih satu enggak mas iya masih satu oh ini jadi saya salah nanya ini saya harusnya nanya-nya kalau kesini kopi nah kemana sih mas tapi saya nanya soto lantusan mas sotinya bingung juga lah iya udah makasih ya mas kopi ya nanti kapan-kapan kita ngopi disini oke ini bukan cuma ada di kudus ya tapi ini juga sudah ada di randu dongkal ini satu porsi harganya berapa mas 14.000 14.000 nah ini satu porsi cuma 14.000 temen 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 sudah ada nasi ya mas nasi yang di dalamnya di dalamnya ini ada apa aja di dalamnya mas di dalamnya nasi toge suiran ayam sama bawang-bawang yang spesial dari soto ini apa mas garang asem mas garang asemnya iya garang asem itu apa mas garang asem itu ayam ayam dibungkus pakai daun kasih repan-repan kaya tomat hijau berarti semacam pepesnya gitu iya cuma enggak di dalamnya ada kuahnya mas ada kuahnya iya 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 enggak di cuma tiga potong sih di isinya isinya tiga potong satu bungkus enggak nah kalau untuk kalau untuk garang-garang asemnya itu isinya ayam harganya satu porsi 25.000 ya mas ya lah ini soto kudus sudah berapa lama di Rangu Tunggal mas hampir lima tahunan seberang lebih hampir lima tahunan teman-teman dan satu hari bisa berapa porsi habis soto kudusnya aja untuk soto kudusnya aja kalau lagi rame 50-an lebih 50-an lebih ini satu-satunya doang kalau lagi rame kalau itu apa tadi garang asemnya bisa nyampe berapa porsi perhatian bisa nyampe 40-an lah 40 porsi berarti lebih banyak lagi lebih banyak lagi kalau kapan-kapan nanti kita coba yang garang asem ya teman-teman karena tadi tujuan kita adalah soto kudus jadi sementara kita pesen yang soto kudus nah nanti kita coba ya teman-teman dan katanya ini kuahnya ini seger banget kalau kuahnya resepnya apa aja ini kuah mas bermacam-macam bumbus itu masnya yang bagian masa kan saya bagian kasir udah berapa lama mas disini mas kalau saya di rongkalnya hampir setahun hampir setahun cuman di soto kudus udah hampir lima tahunan tadinya dari mana aja di tanggerang mas tanggerang cipokol oh tadi mas siapa tadi yang disini mas pasti juga dari sana ya bareng sama sama oh iya dari tadi belum menanya namanya ya namanya mas rais mas rais aslinya mana? aslinya serang banten serang banten oh iya panes slogannya agak Sunda ya oh ternyata orang Sunda teman-teman jadi ini soto kudus di Ranu Dongkal yang kerja orang Sunda luar biasa Ini pemiliknya siapa mas? Pemiliknya, pemilik dasar apa lain ya? Tempatnya, oh beda ya? Pemilik asalnya, kerjasama Oh kerjasama ya, kalau pemilik tempatnya asli orang sini atau? Pemilik Solo Orang Solo? Nah, ini bukan aneh-aneh lagi ya teman-teman Ini Soto Kudus, dijual di Randu Dongpal Yang bekerja orang seharang, pemiliknya orang Solo Pokoknya dicampur-campur jadi Soto Kudus Ini yang luar biasa Yudah, terima kasih mas Rais Oke, ngobrol-ngobrolnya Sekarang saya mau nyoba ya ini ya Oke, terima kasih mas Bismillahirrahmanirrahim Bisa teman-teman lihat di sini Ini kuahnya seger banget sepertinya Aromanya Ini aromanya apa ya? Enak banget ini teman-teman Jadi, kalau bentuknya sih hampir mirip Kayak yang kemarin apa yuk? Yang di Pomalang yuk? Nasi Grombiang Oh ya, hampir mirip sama nasi Grombiangnya Pak Haji Warso Kalau teman-teman penasaran seperti apa nasi Grombiang Pak Haji Warso Teman-teman bisa lihat Nih, link di sini Di sini apa di sini ya? Nih, pokoknya di atas sini lah Nanti ada link yang muncul Ya Itu kemarin saya buat Nasi Grombiang Bentuknya hampir sama seperti ini Cuma kalau nasi Grombiang kemarin pakai tetelan sapi Kalau soto kudus ini pakai tetelan ayam Dan aromanya beda Tapi sama-sama seger teman-teman Nah, untuk lebih joss lagi Ini teman-teman bisa menambahkan jeruk nipis Ini biar agak ada rasa asem-asemnya gitu lah Oke, kita tambahkan Ini sedikit aja lah ya Biar nggak asem banget Dan sekali lagi Satu porsi ini cuma 14.000 rupiah Dijamin kenyang pastinya Oke, langsung saja kita santap Bismillahirrahmanirrahim Tidak panas kita taruhin ini Belum, belum dicoba Belum dicoba Ini baru dikolek dulu Biar rasanya nyampur Bismillahirrahmanirrahim Ada asem-asemnya gitu Mungkin ini dari ini Dari jeruk nipisnya yuk Ini seger banget yuk Sumpah Jadi teman-teman wajib coba nih Dirandu dongkal Cuma bedanya kalau nasi grombiang itu nasinya sedikit Dagingnya banyak Kalau ini nasinya agak banyak Jadi sudah pasti lebih kenyal Jadi sudah pasti lebih kenyal Hmm Ini buat kameramen Kameramen biasa, makannya belakangan teman-teman Nah kalau makannya barengan nanti Siapa yang merah Hahaha Wow Kuahnya Kuahnya mantap Ini ada ayam Coba kita taruhin ayam Ini di dalamnya ada ayamnya nih Tauh yang lebih enak Saya mau tambahin ini yuk Tahu yuk Lebih enak yuk Hmm Hmm selamat menikmati segar banget oh iya lupa sanggit enaknya lupa ini ada tempek kalau ini kayaknya bergedal ini bergedal itu terbuat dari kentang ya kentang dengan campuran telur biasanya ya terus ini ada sate usus sate apa yuk ini gak tau sate apa sate telur poyo ini sate hati ampela ini satunya sate api gak tau ini topinya kita pakai bahwa aja yang rasanya kuria kalau tempatnya kenapa burstnya dan bersebelahan sama kafe ini dibelakang saya sebenarnya kafe saya kira tadi bukan kafe oke kita lanjut teman-teman kita lanjutkan kita habiskan ini coba lihat yuk kelihatan ini tinggal segini ini enak banget ini ada tahunya tahunya itu ada rasa asin-asinnya lebih kurih gak mahal-mahal amat ternyata ini tuh gak ada minumnya lagi yuk kemarin kita bikin nanti gerombiang gak ada minumnya minumnya terakhiran katanya lupa selain mereka fokusnya sama ya hekey hari ini kita makan soto kudus juga sama gak ada minumnya ini ini minum apa ini ini di belakang juga banyak orang yang lagi pada makan tadi silih berganti berdatangan